hai 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 ketemu lagi kali ini saya akan mereview the kids backpack atau backpack anak duter tipenya junior jadi orang biasa nyebut duter junior ini tahun 2014 atau 2015 edisinya jadi sudah sering pakai kita bisa review seberapa kuat sih tas ini dan seberapa kepakainya sih disini sendiri untuk anak umur lima tahun ke atas dibawah dibawah lima tahun juga bisa pakai tapi buat apa juga kan masih digendong-gendong juga beratnya total berat kosong 420 gram kalau kosong Hai terus volumenya sendiri full total 18 liter ukurannya sendiri eh tingginya 43 cm lebarnya eh 24 cm dan diameternya sekitar berapa ya 19 cm untuk oke kita lihat fitur-fiturnya ini untuk strap depan depannya bukan model setting jadi udah seperti model keryl cukup keren ya dengan dua apa strap apalah istilahnya ini webbingnya juga standar duter halus buat terus sini ada kantong di bagian atas untuk ngaruh apa ya Tuhan anak-anak biasanya bawa apa sih permen mungkin atau ini bar atau apa nih saya masukin tali kali ini untuk saya pasang di sini bukan tidak termasuk dalam pembelian duter nih saya siapkan aja tali kalau misalnya jas hujan malas masuk-masukin biasanya cukup saya sangkutkan saja di sini bisa sangkutkan di sini pengguna jas hujan kalau butuh kalau misalnya gulan namanya kita seringnya Bogor atau suka bumi kan sering hujan ini juga model keryl jadi tidak tidak bisa expand hanya segini untuk ini untuk menutup aja biar rapet biar barang enggak barang enggak ngampang di atuh ini biasanya cukup buat jaket dan snack lalu bagian depan sini kita lihat satu resulting lagi kantong ada yang dulu kuncinya mungkin tak nama atau apa atau ada anak mana yang bawa-bawa kunci gunung tidak ada kantong lain di sini kantong ini terus bahan depannya sendiri ada semacam kontur apa eh peta kontur ya gambar-gambar peta kontur ini bahannya ripstop bagian samping juga ripstop lalu ini bahannya karet bisa elastis tapi sudah tidak elastis kan sudah berat tahun-tahun dipakai untuk sekolah kalau ini jaring jadi tetap kelihatan kalau kita masukin apa atau mungkin sampah bekas permen ini kelihatan dari luar dan udah dipakai berkali-kali enggak jebol bro di sini juga bahannya anti-abrasinya juga oke punya bagian atas bisa sebutkan tadi ada opsi untuk nyantelin banji atau apa yang lain ini untuk jepit lalu ini ada handle untuk ngangkat oke terus ini busanya saya lupa apa ini punya tebel apa enggak tapi enggak terlalu tebal tapi ya adalah suspensinya lalu ini bahannya memang katanya konon di desain anti gerah itu air flow bahannya oke bagian atasnya beda agar lebih keras sedikit banyak jadi memang di desain untuk punggung anak-anak yang melakukan light tracking atau tracking ringan di atas 5 tahun lalu ini talinya ini karena sering dipakai tanpa males mencet ini karena males menekan ini jadinya talinya pada terkelupas mantelnya mantel harus saya mencet ini dulu nih nih kelemah awet tapi tepah awet sih ini juga jangan takut sobek karena ini sudah diperkuat di sini bagian ini oke kita lihat bagian dalamnya bongkar dulu isinya oh ada Elsa oke tidak ada hydration atau pocket lain kosong gini bahannya gak tebal waterproof dari Vietnam ya apa nih oh ada tahu nih biasanya di sini manufaktur license for Dutersport ini nomor serinya ada serinya bro ori ini made in Vietnam ya bro tapi Duterte Duterte Jermani jadi lisensi Jerman dibuat di Vietnam oleh Duterte oke ada pertanyaan oh ya casetnya semua ya kakau bro standar Duterte enak casetnya jadi sampai sekarang dipakai enggak jebol masih awet dan berfungsi seperti baru ama ini juga pernah dicuci ini ada di sini ada cek nama biar anak gak lost atau gak hilang jadi kita ketahuan namanya alamat sebenarnya karena ini udah sering dicuci jadi udah hilang sampai sekarang masih awet dan masih bisa dipakai kalau ini reflektif bro kalau ada center dari belakang atau apa ini mantul masih ada sih dikit-dikit agak pecah dikit ke bagian ini itu bertahun-tahun dan dicuci dan naruhnya mungkin karena seolah menempatkan jadi tempat lembab jadi seperti ini masih cukup kuat dan semua sudut-sudutnya diperkuat dengan bartek oh bukan semacam jahitan tebal kayak bartek tapi ini ada barteknya juga di bagian ini entah apa bedanya kenapa di bagian ini justru gak di bartek seperti yang di sini justru yang di sini bartekan ya mungkin duter punya alasannya sendiri ini juga ini yang di bartekan justru di sini tapi yang buktinya sampai saat ini tas ini masih awet tidak ada jebol tidak ada sobek walaupun dipakai untuk harian sekolah dan sesekali tracking-tracking dan jalan-jalan pakai ini oke nantikan review selanjutnya jangan lupa untuk subscribe untuk melihat review-review yang lainnya terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.